Mas gak bikin P.O. Rian Mahendra anak perusahaan HM. Aku ngomong sama adik-adik, sama anak-anakku juga. Sampai kapanpun besok, entah Rian Mahendra ini masih hidup apa enggak. Tetap nama P.O. Haryanto, tetap harus jadi nama P.O. Haryanto. Mau ganti generasi kayak mau kapanpun sampai ibu-ibu, tetap harus jadi P.O. Haryanto. Karena disini darah, keringat, air mata, perjuangan Pak Haji Haryanto. Kita-kita ini cuma ngebantu dari awal. Jadi gak boleh pecah-pecah, jadi nama siapapun gak boleh. Aku bilang sama adik-adik, ibu. Lu niat pecah, gue tinggalin semua. Lu sama gue berantem, gue tinggalin semua. Itu keselam deh. Alhamdulillah mulai besok saya megang unit X Haryanto. Amin. Hari Haryanto Putri mah cuma chat aja, mas. Cuma beda di chat aja. Itu kan Putri nama tambahan buat pembeda aja benernya. Pengen bikin divisi wisata Pak Haji dulu. Cuma ya gak jalan karena bisa gue colong terus. Gue masih kurang-kurang bis Pak Haji aneh-aneh mau bikin wisata. Gue colong kayaknya di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Haryanto lebih maju dan lebih banyak. Amin. Kalau kezuman mas Chris gak jadi, gak jadi di upload mas. Ternyata suaranya banyak bagian yang hilang. Karena mikrofonnya pas waktu itu rusak. Makanya ntar kita mungkin mau ngulang konten lagi. Pantes kalau militan Hary, emangnya Hary di juluki militan. Iya, karena buat gue mereka bukan sekedar mania. Mereka militan. Mereka bener-bener ngelindungi divisi-misi Pak Haji. Ikut berjuang divisi-misi Pak Haji walaupun lewat media. Jadi buat gue mereka gak mania. Kalian lah. Kan mereka juga kalian juga. Kalian tuh bukan mania. Di mata aku tuh bukan mania. Kalian militan-militan menara. Kalian yang selama ini berjuang di media. Nemenin visi-misi Pak Haji. Ngejaga visi-misi Pak Haji. Assalamualaikum mas. Lagi dimana tau mas? Salam dari anak-anak kami. Amin. Waalaikumsalam. Salam buat tekan-tekan di sana. Mas Rema yang di Sumatera apakah mau buka lain juga? Enggak. Ada urusan keluarga. Salam kenal mas dari Jambi. Prasih-prasih. Semuanya baik. Semuanya baik. Semuanya ada sesuatu yang ditunjukkan. Orang jualan pasti ada modalnya. Entah kamu mau jualan apa gitu. Mau jualan ketepatan waktu. Mau jualan pelayanan. Mau jualan pelayanan dan ketepatan waktu. Semua punya tipikal sendiri-sendiri. Tinggal kamu suka yang mana. Kita menurut dianggap anak-anak. Iya lah. Dianggap anak semua. Makanya sampai sekarang kita masih ada family gathering teruskan. Wah Pak Haji ikhlas banget. Ngorbanin bisnya puluhan gak jalan. Buat kalian. Setahun kita berangkat kan. Dan kita belum pernah gagal family gathering. Walaupun masa pandemi sekalipun. Yang nonton sekarang pasti gak ada bocilnya jadi aman ya Pak Tana. Iya mungkin karena udah. Habis gue semprot tadi jadi kepikiran kan. Pak Haji punya kerabat yang tinggal di Lampung. Dari keluarga ibuku banyak yang di Jambi loh Mas. Benernya. Karena Mbak Haji juga. Cuman di Lampung juga mungkin ada. Cuman gak tau dari Mbah. Ada rencana bikin truk kargo Mas? Enggak lah Mas. Sekarang udah zamannya. Titip di bis. Ngapain? Menyiapin truk membuat kargo. Buang-buang operasional. Titip penai ke bis. Mas dan pamit dulu istirahat monggol. Silahkan. Konveksi dan mulai rame. Alhamdulillah. Ya Allah. Hebat. Sama pagi Mas dan ngelajam segini. Pasti komen ku gak kebacain. Dan akan ngelepas menjelang subuh. Komen ku bubaca. Ini ku baca. Gak kepingin buka Sumatera kan Mas. Pengen. Cuman masih banyak rekan-rekanku yang bisa melayani kalian dengan baik di sana. Sedangkan aku sendiri kan masih fokus di sini. Di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Assalamualaikum Mas Rian malam. Malam. Ini jam berapa sih kalau pada telat-telat malam-malam? Jam 1. Baru jam 1. Boy. Gue mau melek ntar sampai habis subuh juga gue masih melek. Masih sore ini. Sampai sore lagi nih besok. Mas paling kuat gak tidur. Gue tiga hari gak tidur pernah. Kalian ingat gak? Jaman masih terbalikan lebaran pas comal putus itu. Buset boy. Gue berapa hari gak tidur itu. Penumpang bayangin ya. Penumpang jatah hari ini berangkat nih. Jatah ntar sore berangkat. Itu siang udah mulai kumpul di garasi. Siang udah mulai kumpul di garasi padahal berangkatnya tuh sore. Dan lo tau mereka berangkatnya kapan? Besoknya lagi siang Mas. Bayangin. Terus gimana pemberangkatan besok? Besok-besok. Jangan lagi-lagi deh gak ada kejadian kayak gitu lagi. Jembatan comal putus itu the worst. The worst. Terburuk. Sejarah transportasi Indonesia. Di atap di Jawa Tengah ya. Di Jawa. Di Pulau Jawa itu. Jembatan comal putus. Gila itu anak-anak kru-kru Haryanto parahnya minta ampun mereka. Luar biasa mereka dulu. Sampai keganggang kecil dimasukin. Jembatan yang nge-press bis. Sebelah kanan kirinya jurang dimasukin sama mereka. Gue cuma ngasihin mereka tugas pada saat itu satu. Gimanapun cara lu. Balik sampai kudus. Gue gak peduli lu mau lewat kemana gue. Mereka udah mikir sendiri udah di jalan. Itulah luar biasanya HR. Bener Laskar-Laskar Menara gue luar biasa. Pada saat itu. Kemandu gue cuma satu. Sebuah gak peduli lu mau lewat mana. Ya penting balik lu ke kudus. Berarti yang bilang mas Riau gak punya hati otaknya harus cek. Mas Riau masih gitu. Iya iya lah. Banget. Mas Bisa yang berdesign. Oh pasti. Ntar suatu saat pasti ada. Biar ini stabil dulu ya. Karena ini juga banyak barang-barang yang belum masuk bertahap. Aku baru buka juga. Sabar. Pasti ada tuh hal-hal kayak gitu. Jangan lupa. Jangan lupa.